Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak soli solihah Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu ya A'udhu billahi minashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin Ya rabbal alamin Baik anak soli soli ha Hari ini kita akan belajar tentang adab ke masjid Masjid adalah tempat yang mulia Masjid merupakan rumah Allah tempat untuk beribadah Masjid harus dijaga kesuciannya dengan cara menjaga adab-adab di dalamnya agar tetap mulia Apa saja adab-adab di masjid? Yang pertama, usahakan berhudu atau bersuci dari rumah Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bersuci di rumahnya Barang siapa bersuci di rumahnya Kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunakan kewajiban yang Allah wajibkan Maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat Hadis riwayat muslim Yang kedua, menggunakan pakaian sopan dan suci dan diusahakan berjalan kaki Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah Hadis riwayat muslim Yang ketiga, membaca doa ketika keluar rumah Yang keempat, berjalanlah menuju masjid dengan tenang Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Jika kalian mendengar azan Berjalanlah menuju sholat Bersikap tenang dan khusyuklah Janganlah tergesa-gesa Jika kalian mendapati imam sholat Maka sholat telah Sedangkan apa yang luput dari kalian Sempurnakanlah Hadis riwayat Bukhori dan muslim Selanjutnya, yang kelima Membaca doa ketika masuk masjid Allahummaftahli abu'wa barahmatik Artinya, Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu Yang keenam Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan Anas bin Malik Rodi Allahuan mengatakan Termasuk ajaran Nabi SAW Ketika anda masuk masjid Anda mendahulukan kaki kanan Dan ketika keluar Anda mendahulukan kaki kiri Hadis riwayat hakim Disohihkan dan disetujui oleh Ad-Zahabi Yang ketujuh Sholat tahiyatul masjid Jika masih memungkinkan Sholat tahiyatul masjid adalah Sholat yang dikerjakan saat kita masuk masjid Yang kedelapan Keluar masjid Mendahulukan kaki kiri Sambil mengucap doa Allahumma inni as'alukamil fadlik Ya Allah sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu Demikian pelajaran kitab untuk hari ini Pesan untuk kalian Berusahlah untuk selalu sholat tepat pada waktunya Tugas untuk kalian Tolong dihafalkan doa masuk dan keluar masjid Kita tutup dengan baca hamdalah bersama Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton